Ibu Ani Yudhoyono tidak menerima suaminya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dituduh sebagai penggerak aksi 4 November 2016. Menurutnya tuduhan tersebut tidak hanya keji, tapi juga merupakan suatu penghinaan luar biasa bagi mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Ani Yudhoyono menulis dalam akun Instagram miliknya, Jika ada tuduhan kepada Pak SBY yang menggerakkan dan mendanai aksi damai 4 November lalu, itu bukan hanya fitnah yang keji, tapi juga penghinaan yang luar biasa kepada Pak SBY. Menurut Ani, selama 30 tahun mengabdi untuk TNI dan bangsa Indonesia, SBY siap membela NKRI dengan taruhan nyawa. Tidak hanya itu, selama 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak pernah ada DNA di keluarga SBY untuk melakukan sesuatu yang menurutnya tidak terpuji. Seperti diketahui, ratusan ribu masa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada 4 November 2016.